Kayak susu gitu pokoknya Kalau produk ini tuh baru aja rilis tanggal 5 Februari 2021 Ini lebih pucat gitu, agak kuning sedikit Mungkin apakah karena ada green caviar-nya? Halo, makasih sudah mampir Balik lagi di channel aku, Anggrey Oktarin Oke, sesuai dengan judulnya Kali ini kita bakal nge-review Produk terbaru dari Scarlet Whitening Yaitu Face Cream Nah, sebelum itu kalian harus like video ini Dan subscribe channel ini Untuk selalu membantu aku membuat konten-konten yang lebih baru Dan lebih bermanfaat Oke, langsung aja Disini aku udah beli yang varian Acne Cream untuk Day dan juga Acne Cream untuk Night Selain itu aku juga beli yang untuk Brightly Ever After-nya Ada Brightly Ever After Cream Day dan juga ada Brightly Ever After Cream yang untuk Night Nah, sebelum kita jelasin satu persatu secara detail Kali ini aku mau kasih tau kalau Produk Face Cream ini adalah Kelanjutan dari produk terdahulu Scarlet yaitu ada Face Serumnya Ada yang Acne dan juga Brightly Ini sama, ini termasuk ada yang Acne Series dan juga Brightly Series Harganya sama, cuma Rp75.000 juga per item Harga standar untuk Scarlet Whitening Dan kalian juga udah pasti tau kalau produk ini tuh baru aja rilis tanggal 5 Februari 2021 Oke, gak perlu lama-lama kita langsung review aja Mulai dari bagian box luar atau box pertamanya Nah, mereka ini box luarnya terbuat dari kayak kertas kardus yang agak tipis gitu Aku gak tau namanya ya, pokoknya sama Terus ini ada desainnya juga sama Tiap-tiap produk Nah, disini untuk yang Acne Cream warnanya ungu Dan untuk box luar untuk Brightly Ever After Ini ada warna pink Namun perbedaan untuk Day and Night-nya adalah Kalau yang Day itu dominan lebih warna pink Yang membedakannya cuma kayak satu garis lurus aja ini Warna ungu dan juga warna pink-nya Nah, kalau untuk yang Night-nya Dia warnanya itu full warna series-nya Kalau yang Acne dia warna series-nya warna ungu Full warna ungu Kalau yang Brightly dia warnanya pink full gitu ya Nah, untuk mau pilih box-box-nya Disini aku mau jelasin tampilan dari kemasannya Di tampilan luarnya ada tulisan Jadi ini adalah tipe dari produknya Di bagian sini tipe dari produknya Ini logo mereknya Terus di bagian bawahnya ada Active Ingredients-nya Di bagian samping kanan ada cara pemakaian Dan juga cara penyimpanan yang baik Dan di bagian kiri ada Product Knowledge dari tiap-tiap Active Ingredients Yang ada di item tersebut Nah, kalau di bagian belakangnya ini Ada Ingredients yang lengkap sekali Terus ada hologram Disini kalian bisa cek ke aslian Scarlet yang kalian beli ya Ini ada hologramnya Nah, di bagian bawahnya itu Ada Expired Date-nya Dan juga ada Batch Note-nya Semuanya sama Di bagian atasnya juga polos aja Kayak gini Di semua produknya sama ya Nah, untuk bagian dalam Kita buka dulu Sebenarnya ini udah aku buka ya Ini supaya kalian Seperti sedang unboxing gitu Kalian bisa mikir-mikir gitu Kalau mau beli Rasanya tuh kayak gimana sih Nah, terus di bagian dalam Tuh, di bagian dalamnya itu Kayak ada tempatnya gitu Seperti biasa Untuk penyangga atau tempatnya Jadi dia nggak langsung pot Dia itu dikasih tempat gitu Kita keluarin dulu potnya Nah, tuh ada tempatnya kan Dari plastik gitu Jadi dia nggak goyang kemana-mana gitu Kalau waktu pengiriman Jadi kayak safety aja gitu tempatnya Nah, ini adalah bagian dalam Dari pot untuk face cream-nya Ini yang day Dia ada warna putihnya Ada aksen putihnya gitu Ini yang night Jadi dia full aksen warna ungu Dan untuk yang brightly Ini yang day Ini yang night Jadi dia sama juga Kayak box luarnya Yang kertas tadi Kalau yang ini tuh Dari kaca Terus bagian atasnya tuh juga Dari plastik gitu ya Bagian atas tutupnya Dari plastik Dan di dalamnya Ini untuk perwakilan juga Kita lihat Ada nggak tutup di dalamnya Dan ada dong Tutup di dalamnya itu Dari plastik juga Supaya dia nggak bleber gitu Langsung ke tutup utamanya Jadi ada kayak locknya gitu juga Tuh Dan untuk memudahkan kalian Untuk mengambilnya Di sini kayak ada tempat Jari gitu Untuk kita tariknya Jadi dia safety banget Nggak tumpah-tumpah Namun lumayan si potnya ini cukup berat Karena dari kaca Semuanya itu dari kaca ya Sekarang aku mau gejelasin Tentang ingredients Dan juga manfaatnya Di sini ada item yang pertama Yaitu ada Acne Cream Yang untuk day Nah Acne Cream day-nya ini Mengandung Double Action Salicylic Acid Nah Double Action Salicylic Acid ini Bekerja paling baik untuk jerawat Nggak cuma bekerja paling baik untuk jerawat Dia juga mencegah jerawat muncul di kemudian hari Terus ada Squaline Alami Nah Squaline Alami atau Natural Squaline ini Meningkatkan hidrasi pada kulit wajah kalian Dia juga membuat kulit wajah kalian terlihat lebih cerah Dan juga terlihat lebih sehat Dan yang ketiga ada Hexabeptic A Dia ini untuk mengurangi kerutan Terus yang keempat ada Natural Vitamin C Natural Vitamin C ini untuk antioksidan Dan juga melindungi kulit kalian Atau sel kulit kalian itu Dari paparan radiasi yang merusak Dari Sinar UV Lalu ada Triceramide Membantu melembabkan Anti penuaan Dan juga anti kerut Dan yang terakhir ada Aqua Peptic Glow Yang pastinya menghidrasi kulit kalian Dan juga membuat kulit kalian itu terlihat lebih berkilau Karena terhidrasi Jadi terlihat kayak glowing Kayak kilau-kilau gitu ya Terus kita lanjut lagi ke acne cream yang naiknya Ada CM Agna 2 Bertindak sebagai antibakteri Dan anti peradangan alami Yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat Dan juga ada Natural Squaline kayak tadi Hexabeptic juga kayak tadi Triceramide juga Ada Porway Disini ada pembeda ya Ada Porway Porway ini Yang pastinya untuk mengencangkan pori-pori Oke kita lanjut ke Brightly Ever After yang day creamnya Nah disini ada kandungan Glutation Glutation ini merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit Tampak lebih cantik Lebih cerah Bercahaya Dan lebih merata Terus ada Rainbow Alga Rainbow Alga ini meningkatkan kecerahan Dan mengurangi ketidakmerataan kulit wajah kalian Dan ada Hexabeptic 8 Sama kayak yang acne Terus ada Rosehip Oil ini kayak akan asam lemak esensial Dan antioksidan Untuk penyembuhan luka Terus ada Porway Disini Porwaynya cukup beda ya Dari yang acne Disini Porwaynya Memperbaiki tekstur Dengan membuat pori-pori terlihat lebih kecil Jadi yang tadi itu pori-porinya itu dikencangkan Kalau yang di acne Kalau yang ini itu membuat pori-pori lebih kecil Nah terus ada Triceramide Sama ini untuk membantu Melembabkan anti penuaan Dan juga anti kerut Terus ada Terakhir ada Aqua Peptid Glow Sama juga untuk meningkatkan hidrasi kulit Dan membuat kulit kalian lebih glowing Lanjut ke Brightly Ever After Untuk yang naiknya Oke disini ada Glutation antioksidan Yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah Bercahaya Dan warna kulit lebih merata Sama kayak yang pertama tadi Kayak yang daynya tadi Terus ada Disini yang beda adalah Niacinamide Ini untuk mencerahkan kulit Terus ada Natural Vitamin C Untuk antioksidan Dan melindungi sel-sel kulit tadi Dari paparan radiasi Sinal UV ya Sama kayak acne Terus ada Hexa Peptid 8 Mengurangi kerutan Sama juga Porway Membuat pori-pori terlihat lebih kecil Dan ada yang unik ini Ada Green Caviar Atau caviar hijau Ini membantu kulit anda Melawan Dehidrasi Jadi kalau kulit kalian kering Ada Green Caviar nya disini Terus terakhir ada Aqua Peptid Glow Sama Aqua Peptid Glow ini Untuk menghidrasi Sehingga kulit kalian terlihat Lebih glowing juga Oke langsung aja Kita bahas Teksturnya Pertama aku mau bahas Tekstur untuk acne series nya Disini ada Acne Cream Day Dia teksturnya Lebih cair Kayak susu gitu ya Nah terus yang ini Acne Cream Night nya Dia cukup kental Dan ini tuh gak mudah tumpah gitu guys Walaupun dibalik Dia gak tumpah Tuh Saking kayak Bukan padat ya Tapi dia itu kayak Rekat gitu pokoknya Teksturnya Dan ini tuh cair Kayak susu gitu Kita coba aplikasikan Ke tangan Pertama aku mau aplikasikan Yang acne cream day ini Kita ambil Tuh Kalian bisa liat kan Dia tuh cair guys Kayak susu gitu pokoknya Tuh dia meleleh gitu Kita aplikasikan Ini acne cream day nya Kita liat ya Di tangan Tuh Ini aromanya menurut aku gak strong Aku kira tuh Biasanya face cream kan Kayak strong strong Gimana gitu Terus ini tuh gak Ngeganggu hidung sama sekali Tuh liat dia udah menyerap Ada kayak Glow-glow gitu kan Di tangan aku Terus kita coba Acme cream night nya Ini yang gak mudah Tumpah tadi ya Tuh Kita taruh lagi di tangan Ini aromanya Lebih smooth Dari yang tadi Lebih smooth lagi Dan setelah Di aplikasikan ke kulit Ada rasa dingin Kayak gitu Kalau yang tadi kan Kayak biasa aja Kayak cuma basah gitu aja Kayak cuma lembab aja Ini ada rasa Dinginnya Ada rasa segernya Keduanya ini tuh Aromanya sama Cuma yang ini Lebih strong sedikit Dan ini lebih tipis gitu Aromanya Oke disini cahayanya Udah cukup gelap Karena aku teksnya Ini tuh sore gitu Dan kita lanjut aja ke Tekstur dan aroma Dari brightly series nya Nah di tangan aku ini Udah ada brightly Ever after cream yang day Dan juga ada Brightly ever after cream Yang night nya Disini kalian bisa lihat Dari warnanya ya Kalau yang acne itu tadi Warnanya sama Warnanya putih semua Tapi kalau yang brightly ini Warnanya beda Kalau yang ini kan Sama kayak yang brightly tadi Emang putih Banget kayak gitu ya Terus kalau yang ini tuh Lebih pucat gitu putihnya Untuk yang night nya Ini lebih pucat gitu Agak kuning sedikit Mungkin apakah Karena Ada green caviar nya Nah sudah dari segi warna ya Terus disini ada Teksturnya Kalian bisa lihat Teksturnya ini Cair banget yang ini Cukup cair Lebih kayak Susu yang dikasih air lagi gitu ya Terus yang ini Sama dia Gak tumpah juga Karena ini lebih padat gitu ya Creamnya lebih padat Langsung aja Kita cobain ke tangan Nah jadi tangan sebelah kiri aku ini Kayak kena binatang gitu Tapi udah lumayan pudar Sisa segini aja Gak apa-apa Kita coba aplikasikan kesini ya Kita mulai dari yang Brightly cream day nya Oke Tuh Ini ya Kita taruh disini Kita usap-usap Ini kok yang dingin Yang day nya ya Tadi etnia night nya itu yang dingin Tapi kalau yang ini Brightly nya itu yang dingin Dan lumayan cukup lama sih Menyerap kulitnya ya Kalau yang ini Ini aromanya kayak ada aroma-aroma Mawar-mawar gitu Min-min gitu pokoknya Enak baunya Cuma Lambat gitu dia menyerap kulitnya ya Tapi bagus kok hasilnya Tuh Emang itu kayak ada aroma Tumbuh-tumbuhan gitu loh Kayak ada aroma tumbuh-tumbuhan Yang dingin gitu Terus kita coba Yang Brightly Ever After Cream Night nya Kita ambil Tuh Kalian bisa liat kan Kita taruh di tangan Dan ini wanginya juga lebih strong Menurut aku Tuh Bukan susah ya Tapi agak Memakan waktu lebih lama Daripada yang acne itu Dan Lebih dingin juga sih Yang gak ada rasa dinginnya itu Pas diaplikasikan adalah Acne cream day nya ini Dia kayak cuma melembapkan aja Gak ada rasa Kayak Dingin Cool Gitu gak ada Yang ketiganya ini ada Tapi yang paling dingin itu yang Brightly Ever After Cream Yang day nya Tuh Oke jadi yang menarik Dari Brightly Ever After ini adalah Kalau kita Mencium aromanya Kalau sebelum diaplikasikan Jadi yang Jadi yang Yang Bradley Ever After yang day nya ini Yang cream day nya ini Ada baunya sedikit Kalau yang ini lebih strong gitu Baunya Yang naiknya Tapi pas diaplikasikan Wanginya itu Sama Mirip Kayak gitu Jadi aku kira Aromanya itu awalnya beda Ternyata pas diaplikasikan sama aja Kita membahas detail keempat item Dari produk terbaru dari Scarlet Whitening Dan so far sih aku suka Karena biasanya Kalau kita gak cocok itu kan Pasti ada rasa panas-panas gitu di kulit Dan sejauh ini kulit aku itu Atau kulit tangan aku itu Yang pertama kali aku aplikasikan Gak ada rasa Pedih atau perih Atau hangat Kayak kebakar gitu Gak ada sama sekali Jadi kayaknya aku cocok Pakai mereka ini Tapi aku akan mengutamakan Untuk memakai Acne cream Atau acne series nya ini Karena aku juga Sekarang lagi rutin Untuk memakai Serum yang acne nya juga Karena aku cocok banget guys Dan so far sih Aku suka sama Scarlet Whitening ini Kenapa? Karena mereka itu kan aman ya Anti Mercury, Hydroquinone Dan sebagainya Kayak gitu Dan terbukti gitu Aku tuh Selama pakai Scarlet itu Gak pernah ada keluhan Muka perih Muka panas dan sebagainya Gak ada Jadi sepertinya aku cocok Pakai Scarlet ini Dan akan selalu terus Pakai Scarlet Dan mungkin untuk review Yang memang jujurnya Kayak gitu ya Kayak proses-prosesnya gitu Mungkin Di 1 atau 2 minggu ke depan Baru aku update ya Menggunakan acne cream Day and night nya ini Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga aja Informasi yang ingin aku sampaikan ini Bisa kalian terima dengan baik Dan juga aku minta maaf Kalau ada review-review Atau bagian-bagian di review aku Yang kurang jelas Kurang detail Atau kurang tepat Aku minta maaf Kalian boleh aja koreksi aku Di kolom komentar oke See you on my skin progress Menggunakan acne cream Day and night nya ini Sekitar 1 atau 2 minggu lagi ya See you on my next video Bye Bye Bye!